oke masih bersama 8 laundry nah disini ini sama juga kita masih membersihkan bagian bumbay cuman ini case nya beda disini kondisinya karpetnya datangnya kondisinya gak terlalu kotor bersih nah cuman pada saat kita selesai mencuci itu biasanya kita tirisin dalam keadaan memanjang ke atas jadi yang kotor itu di bagian bumbay yang paling bawahnya nah seperti ini kondisi yang disini bersih ini kelihatannya ini yang dari sini ke sini sisa dari pembersihan karpetnya ada disini kotor kuning-kuning kelihatannya oke jadi untuk tips sebelumnya kan kita menggunakan ada semikel nah kalau yang disini kita cukup menggunakan deterjen aja deterjen liquid kita serasi nah ini dalam kondisi saya udah kasih deterjen ya ini campuran air disini kondisinya kalau kita untuk mempersihkan ini kita gak perlu bilas-bilas dulu langsung aja nanti langsung kita gunain pakai sikat setelahnya sih pakai sikat cuma yang lebih gede disini kita pakai gunakan totakannya juga sama biar lebih gampang untuk menyikannya oke langsung aja ya ini tinggal kita cek yang mana aja yang kotornya itu aja yang kita bersihin gak harus semua oke langsung aja ya ini tinggal begini aja karena disini tinggal kekotorannya gak terlalu separah yang yang di video sebelumnya itu kalau disikat sampai mampus kita gak bakal bisa jadi putih jadi harus kita menggunakan semikel kalau ini begini aja ini langsung mempersih kelihatan yang udah diikat sama yang belum ya ini langsung memudar nanti tinggal bilas dan satu lagi pada saat pakaian dalam keadaan basah itu memang kelihatan kayak lebih kotor tapi kalau biasanya itu pakaian putih atau bahan-bahan putih pada saat kering itu makin putih itu yang berapa kali saya kerjakan seperti itu jadi pada saat dia makin kering itu kelihatan lebih putih lagi selamat menikmati jadi tinggal yang kotornya aja jadi gak perlu hati-hati yang kayak video sebelumnya karena disini kita tidak menggunakan semikel yang rusak bahan ini biasa deh terjen biasa aja liquid oke ini saya bilas dulu biar kelihatan karena yang udah bersih gak sih disini kita ditujuk dia langsung kurang kurang ada sedikit warna kuning tapi pada saat nanti kering ini bakal ini bakal bener-bener lebih putih lagi tapi sebenarnya udah bersih sih nih ini yang sudah dikerjakan yang sudah disikat ini yang belum nih kelihatan ya oke paling gitu aja sih tips yang untuk yang case yang seperti ini jadi kita gak harus selalu menggunakan semikel biar ya cari pekerjaan juga lebih gampang dan lebih aman sih jadi gak perlu takut untuk penghargaan ngebersihnya kalau menggunakan hanya detergen oke terima kasih tetap ikutin terus videonya kita dari Delapan Londri thank you